Soal nomor 1, 2 kawat yang sangat panjang dipasang vertikal sejajar dengan jarak D. Berarti diketahui, jadi ada 2 kawat, jadi ini jaraknya adalah D ya. Kawat pertama dialiri arus sebesar I, berarti ini I1. Kemudian titik P dalam bidang kedua kawat itu yang ternyata antara berjarak. Berarti titik P dalam bidang kawat antara sepertiga D dari kawat pertama. Oke, berarti disini A1 sama dengan sepertiga D. Otomatis A2 itu adalah 2 per 3 D ya. Nah, jika induksi magnetik di titik P sama dengan 0, B di titik P sama dengan 0, ini berarti arus yang mengalir dalam kawat tersebut adalah, oh berarti yang ditanya I2 ya. Nah, syaratnya ini harus dia tolak menolak. Kalau misalnya, berarti dia harus tolak menolak. Menolak, kalau misalnya dia supaya tolak menolak, berarti I1 ke atas kan? Udah tau I1 ke atas kan? Otomatis I2 itu supaya, ini kan ada B1-nya nih, B1-nya itu adalah silang nih masuk. Berarti otomatis B2-nya harus titik. Nah, supaya dia titik itu berarti I-nya juga harus ke atas ya. Nah, berarti I2 itu juga ke atas. Nah, sama-sama ke atas berarti ya. Nah, udah tau kita arahnya. Sekarang tinggal kita cari lagi B di titik P, oke. Jadi, kata kuncinya B di titik P sama dengan 0. Berarti B di titik P itu yang masuk adalah B1 dikurang B2 sama dengan 0. Berarti B1 sama dengan B2. Nah, oke. B1 sama dengan B2. B1 itu adalah mu 0 I1 per 2 PA1 sama dengan mu 0 I2 per 2 PA2. Jadi, 2 ini bisa dicaret. Nih, mu 0 juga bisa ya. Sehingga I1 kita adalah... Oh, kita anggap I1 kita, kita anggap I. Oh iya, I ya. I per... Nah, kita lanjutin di sini aja ya. Berarti I1 kita I per A1 kita kan sepertiga D. Kemudian I2 yang mau kita cari berarti A2 kita adalah 2 per 3 D. Sehingga ini bisa dicaret. Nih habis, nih habis. Jadi, tinggal I per I2 per 2. Jadinya 2 I sama dengan I, I2. Oke, jadi jawabannya adalah... Ini. Oke. 2 I sama dengan I2 ke atas. Sehingga pilihannya adalah yang D.